Sebelum melakukan proses ekulibrium Ya, ekulibrium Jadi kestimbangan Ini harus terpaksa saya sampaikan gitu ya Kita harus mengerti tentang statistik Mekanika statistik itu ya kan Pernah-pernah belajar Fisika statistik Bagiannya itu yang harus Gue semuanya sepelajarin bukan Tapi bagiannya Yang penting itu adalah masalah Ensemble Ada NPA Ensemble Berarti yang konstan kan Jumlah atom Jumlah Apa namanya Volume sama energi ya Itu NPA Ada NPH Ensemble Ngerti ya? Nah saya gak akan membahas itu lebih jauh Karena topik kita bukan itu Oke Di bagaimana mengaplikasikannya dulu Nah sekarang disini saya perlu Melakukan ekulibrium yang saya bahas ini Ekulibrium tentang Untuk kestimbangan pada energi dan temperatur Jadi Yang saya mau contohin yang ini dulu Ada NVT Ensemble Ini namanya tuh Ini namanya tuh Canonical Ensemble Apa namanya Ada istilahnya Canonical Ensemble Udah udah pernah belajar Kena waktu statistik Saya tidak mau Membahas itu lebih jauh ya Tapi I really say Thank you For electoral Gimana ya saya ngomongnya Kita harus Apapun ceritanya kita harus Ngucapin terima kasih pada dosen yang Udah ngajarin kita tentang topik ini Gitu ya Oke Karena ini bermanfaat banget Melakukan simulasi Tentang molekuler dinamik Tentang DFT Tentang Gak tau konsep dari itu Oh kacau balau itu Nanti dia bangunnya Gak akan ngerti apa-apa Gitu Jadi yang penting kita Kalau sumpahnya kita Gak tau ya Atau kita lupa Boleh lah kita Kalau gak tau kita mau gak mau Kita ikut dulu kuliahnya Kalau lupa kita boleh mengulang-ulang Catatan misalkan Baca aja tentang Wikipedia sederhana Lalu kemudian kita buka lagi catatan Dari dosen-dosen Ya kan Yang udah pernah mengajarkan gitu Dah Simple aja Oke ngerti ya Nah jadi yang Yang dimaksud dengan NVT Ensemble itu Prinsip termodinamika Variable termodinamika itu ya Itu kan pada Temperatur absolute Ya pada jumlah Partikel Dan pada volume Ya Pada volume Nah pada aplikasinya itu gimana Pada aplikasinya Mana ini ya Langsung aja deh Pada aplikasinya begini Cara nentuinya Oke Ini berarti Tadi sama Ini tadi sudahan ya kan ya Ini sudahan Equilibrium Jadi equilibrium itu ada banyak jenisnya Ada Ada NPH Ada NPT Ada NPT Gitu Jadi itu yang harus diperhatiin Gampangnya saya ambil aja potong kompas deh Saya ambil aja potong kompas Kalau saya mau pakai Menentukan Equilibrium pada NPT Itu yang saya plot Itu yang harus itu Adalah Kalau N kan udah jelas Partikelnya kan gak akan berkurang Yaitu saya periksa Fluktuasi dari temperatur Sama Fluktuasi dari energi Itu kalau NPT Ngerti ya Kalau NPT Berarti saya harus periksa Fluktuasi dari energi Fluktuasi dari Saya harus periksa loh Bahasanya gitu ya Saya harus periksa Fluktuasi dari energi Fluktuasi dari temperatur Fluktuasi dari freezer Ngerti gak? Oke Nah dan lain-lain Bagaimana cara ngerjainnya? Begini Tricknya ada 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 Lebih dari satu di lamp situ ya Tricknya Ini saya I'm 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 Saya inputnya Amin 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 Terima kasih.